Museum Bahari yang berisi koleksi alat navigasi laut seperti mercusuar, serta rambu laut dan alat transportasi laut, selasa pagi tadi terbakar. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswa dan meminta pengelola melakukan isolasi dan mengevakuasi koleksi yang berikutnya. Wacca pemadaman kondisi Museum Bahari di Jalan Pasar Ikan, Sunda Kelapa Penjari ini diisolasi. Sejumlah koleksi berharga di gedung C, tempat munculnya api mulai didata. Di lokasi ini terdapat koleksi alat-alat navigasi laut, seperti mecusuar dan rambu laut, serta alat yang berkaitan dengan transportasi laut, seperti miniatur perahut tradisional. Sementara di blok 2 gedung C, tempat pameran pertempuran laut Jawa dan Selat Sunda, berisi koleksi hasil kerjasama Museum Bahari dengan sejumlah kedotaan. Koleksi museum ini sebagian didapat dari Angkatan Laut Amerika, Museum Maritim Nasional Australia, Museum Maritim Nasional Angkatan Laut Inggris, dan Museum Mariner Belanda, serta Universitas Tokyo Keizai di Jepang. Kita memang sudah menyiapkan antisipasinya, supaya tidak ada kejadian ini, direview semua tempat-tempat yang ada risiko, disiapkan mitigasinya, disiapkan alat-alatnya, ternyata takdirnya muncul pagi. Jadi, tapi insya Allah, dari kondisi ini menjadi pelajaran untuk kita mengamankan semuanya. Saat ini, selain proses evakuasi, kepolisian juga memeriksa sejumlah saksi untuk memastikan penyebab kebakaran. Setelah ini, selesai pemadaman, pendinginan akan diseterilkan, seperti yang disampaikan Pak Wali. Nanti akan dilakukan investigasi oleh TKP. Ironisnya, kebakaran terjadi justru setelah museum ini baru selesai direnovasi. Renovasi November tahun lalu memakan dana APBD DKI Jakarta senilai 7 miliar rupiah. Fakih Hitami, Jakarta